Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah bergabung semuanya Mudah-mudahan yang belum bergabung bisa segera bergabung Teman-teman sekalian Pada kesempatan kali ini Saya ingin mengajak Anda untuk berselancar Mengajak Anda untuk jalan-jalan Ke tempat-tempat yang menyimpan manuskrip Cuma manuskrip yang karena kondisinya masih pandemi Jadi manuskripnya itu manuskrip digital Di mana manuskrip digital itu berada Jadi kalau saya biasanya Mungkin saya pernah sampaikan juga di kelas Itu biasanya kalau kondisinya normal Tidak dalam pandemi Itu biasanya saya ajak ke perpustakaan nasional Misalnya dan kalau di Jakarta itu Saya biasanya ajak mahasiswa saya ke perpustakaan nasional Dan perpustakaan Universitas Indonesia Nah itu yang terdekat dengan kampus kita Winsharif Iber Jakarta Nah itu di Perpusnas ada 13.000 manuskrip Kemudian di Universitas Indonesia ada Sekirat 2.000-an manuskrip Nah jadi teman-teman bisa langsung Memegangnya Mengetahui cara mengaksesnya Dan tentu teman-teman semua bisa Tahu bagaimana menelitinya Cara menelitinya dan sebagainya Dan cair saja Nah kenapa Kenapa kemudian saya memberikan Menyampaikan materi ini Ini terkait dengan materi-materi yang sudah Saya sampaikan di video-video sebelumnya Terkait dengan langkah Nah kita sudah belajar metodologi gitu ya Nah kemudian tentang langkah teknisnya Jadi kalau metodologi itu hanya sekedar cara Teori gitu ya How to-nya Tapi bagaimana kemudian kita action Action melakukan penelitian filologi itu Apa saja langkah-langkah awal yang harus dilakukan Nah langkah-langkah awal yang harus dilakukan apa? Ada yang masih ingat ya? Apa ya? Langkah pertama kali yang harus dilakukan Dalam melakukan penelitian filologi apa dulu? Yang pertama harus dilakukan itu kan menentukan teksnya Menentukan teks itu dalam artian Anda Mengidentifikasi diri Anda Saya ini santri Saya ini kuliah di jurusan bahasa dan sastra Arab Jadi ya saya harus meneliti manuskrip-manuskrip yang berbahasa Arab Begitu ya Nah mencari manuskrip yang berbahasa Arab Nah begitu Nah jadi harus punya batasannya dulu Jadi tidak semua manuskrip akan Anda teliti Pak saya kan tidak bisa membaca manuskrip yang beraksara Jawa Hana Caraka Saya tidak bisa membaca aksara Lontara, Bugis gitu ya Nah maka sebenarnya harus ada batasan Penelitian itu tidak semua peneliti Itu mampu meneliti semua hal yang ada di dunia ini Jadi harus ada batasan Nah jadi kita batasi Bahwa karena Anda Semua yang ada di jurusan bahasa dan sastra Arab Maka Yang akan Anda lakukan adalah Meneliti naskah-naskah yang berbahasa Arab Nah baru setelah itu masuk ke tahap berikutnya Yaitu melakukan inventarisasi Ya Nah melakukan tahap inventarisasi Apa inventarisasi itu? Mencari Mencari sumber-sumber primer Mencari bahan-bahan penelitian Anda Dalam konteks filologi Sumber primernya adalah manuskrip Nah maka kemudian Kita akan menelusuri manuskrip apa Yang terkait dengan tadi Batasan-batasan yang akan kita lakukan tadi Nah dalam pertemuan hari ini Saya ingin mengajak Anda untuk menelusuri Naskah-naskah yang Berbahasa Arab Tapi dalam perjalanan nanti cair ya Saya hanya ingin menunjukkan tempat-tempatnya Nanti kalian setelah pertulaan ini Pak Saya minat untuk melanjutkan skripsinya Menulis kajian manuskrip Oh silahkan Saya sudah tunjukin tempatnya Tempat dimana kalian Jadi nanti jangan sampai nih ya Kelas 5A dan 5B yang saya ampuh ini Jangan sampai nanti Semester depan kan sudah mulai nulis proposal tuh Jangan sampai mahasiswa saya Di kelas 5A dan 5B itu Berkanya-kanya ke dosen Yang lain Termasuk saya dan yang lainnya Pak saya meneliti apa ya Pak? Ada bahan penelitian apa? Jangan begitu Di dunia ini penelitian banyak sekali Semua hal bisa diperliki Nah dalam konteks ini saya hanya akan memberikan jalan Bagaimana dan dimana saja Sumber-sumber penelitian itu bisa didapatkan Dalam hal ini adalah manuskrip Oke Nah Dalam beberapa waktu lalu Saya pernah Mendaftar situs-situs yang disitu menyimpan manuskrip-manuskrip nusantara yang ada di seluruh dunia Nah oke saya share screen ya Nah itu List itu Itu bisa kalian temukan disini Oke saya share ya Nah Kalian bisa temukan di twitter saya Di twitter saya Nah silakan teman-teman Boleh Berselancar ke twitter Disitu Mau follow juga boleh Tentu yang punya saja ya Nah ini Ini twitter saya Nida Fadlan Nah disini sudah saya pin ya Sudah saya pin ini Nah ada setidaknya 15 situs Yang menyediakan manuskrip Indonesia Jadi nanti kalian Nggak perlu banyak tanya lagi Sudah saya sediakan disitu Nanti Tinggal klik saja Nah ini kalau Klik disini Dicek disini Drivenya ya Nah ini nanti akan Muncul Daftar website ya Ini biasanya dia Tidak muncul Jadi perlu kita download ya Nah download Oke nah ini dia Oh sudah bisa Nah ini Disini saya dan Kang Aditya Gunawan Dari masyarakat Penasaran Nusantara Pernah mengkompilasi 15 website Penyedia manuskrip digital Disini silakan teman-teman Berselancar disini Mencari tahu Gimana saya Tapi Karena kita punya Waktu yang Terbatas Nanti hanya Keberapa kali Yang akan Saya tunjukkan Bagaimana cara Mengaksesnya ya Jadi di dalam Video ini Saya ingin Menyampaikan Pada teman-teman semua Ini soal Cara mengaksesnya Kemudian Bagaimana Cara menelusurinya Dan Ketiga Bagaimana Cara membaca Mendownload ya Dan kemudian Bagaimana Cara mendapatkan Data-data yang Mendukung terhadap Manuskrip itu Gitu ya Oke Kita mulai ya Oke Yang pertama Saya ingin mulai Dari website-nya Dreamsy Ya Dreamsy Silakan yang lain Sambil Sambil di laptopnya Sambil Berselancar Berselancar juga Boleh Karena ini Praktek akan Jauh lebih baik Oke Yang pertama Saya ingin ke Website Dreamsy dulu Nah Dreamsy Oke Nah ini Websitenya Ada alamatnya Di Dreamsy.co D-R-E-A-M-S-E-A Dot C-O Nah Dreamsy itu Adalah sebuah Program Pelestarian Manuskrip Di Asia Tenggara Yang Dikelola oleh Pusat Mengkajian Islam Dan Masyarakat Winshar Fidedo Jakarta Dan Center for the Study of Manuskrip Culture Di University of Hamburg Nah disini Program ini Sejak 2018 Sudah Mendigitalkan Setidaknya Sudah menyediakan Hampir 2.000 manuskrip Ya 2.000 manuskrip Anda bayangkan Kalau ini 2.000 itu Satu manuskrip Dibagikan kepada Satu orang Bisa dibayangkan Berapa skrip sih Berapa disertasi Dan berapa Tesis yang bisa Dihasilkan Melalui Kalau Melalui Dreamsy saja Nah bagaimana mengaksesnya Nah ini dari website yang ada Disini Nah ini ada menu Repository Kita klik Repository Ya Nah Akan muncul seperti ini Nanti Disini Teman-teman Langsung klik ini Manuskrip Oke Nah disini Disinilah menu Menu Pen-sortiran itu Bisa dilakukan Nah Bisa disortir Berdasarkan country Disini Ada baru dari Indonesia Dan Laos Ya Menelit Kita akan menelusuri Nasar-nasar dari Indonesia Atau Laos Ini kita tinggal dipilih Klik-klik Indonesia Yang baru ada Dari 2.000an itu Baru ada 200 Ya 200 saja Sudah banyak sekali Sudah bisa menghasilkan 200 skripsi Oke Itu disortir Berdasarkan country Negara Nah baru disini Ada juga city Berdasarkan Daerahnya Ini ada Tuningan Bau-bau Sulawesi Tenggara Luang Prabang Di Laos Ogan Kumering Ilir Di Sumatera Selatan Palembang Dan Indramayu Ada yang dari Kota-kota ini Ya Kalau ada Ya Kenapa tidak Anda meniliki Naskah dari Kampung Anda sendiri Nah collectionnya Ini nama-nama Pemiliknya Ya Ada Lumayan banyak Nah ini juga Bisa juga Tadi kan Saya bilang Kita Bisa Men-sortir Berdasarkan Manuskrip Yang sesuai Dengan tujuan kita Dalam konteks ini Kalian manuskrip Yang berbahasa Arab Langsung masuk aja Disini di language Masukkan Arabic Nah Klik Arabic Lalu Search Akan Tersedia 132 Manuskrip Berbahasa Arab Di website ini saja Ilir Jadi Kalau disini Di Pertemuan Zoom ini Ada 64 64 Tiga orangnya saya Berarti 63 orang Berarti ini Masih Lebih Separuhnya Masih bisa buat Adik kelas Anda Kalau semuanya Ngambil dari Dreamsy Oke Sekarang kita cek Nah ini Ada banyak Maskahnya 132 Ada dari Kuningan Dari Bau-bau Kemudian dari Mana lagi Dari Palembang Organ kemulia ilir Dan Oke Kita coba Cek Satu Jadi Disini Tinggal klik Disini teman-teman Mau kemana Gitu ya Nah sebelum Kesini Bisa juga Disortir Misalkan Teman-teman Sudah punya Judul tertentu Masukkan saja Judulnya disini Atau Pengen Meneliti Naskah yang Ini kan Berbahasa Arab Beraksara tertentu Misalnya Pagon Itu bisa saja Oke Sekarang kita klik Contoh satu Nah Jadi Keuntungan Anda Semua Meneliti Manusut Digital Itu Anda Tidak perlu Ke daerah Kalau Tidak perlu Menemui Naskah aslinya Kalau informasi Di manusia Digital ini Sudah lengkap Gitu ya Artinya Sudah bisa Langsung Ditulis Menjadi Sebuah Riset Sebuah Penelitian Nah ini Naskah-naskahnya Ini bisa Di Ada Jadi ini karena Naskahnya Berbahasa Arab Jadi ditulis Dari kanan Ke kiri Nah maka Membuka Manusia Pun seperti ini Nah Seperti itu ya Nah ini mulai isinya Nah Ini manuskrip ini Digital ini Anda jangan takut Ini pak Kalau manuskrip digital Kan resolusinya Kecil Ini tidak Silahkan bisa di zoom Kalau zoom ini Bisa ada Pasas zoom disini Tuh Ya Nah ini Tunggu loading Nah Ya Itu Sampai Makna gantungnya Atau Ya makna Gantungnya Bisa terlihat Dengan jelas Jadi Ini Bisa Membantu Kita ya Nah ini termasuk Pada hiasan-hiasannya Ya Nah ini Pewarnaannya Nah ini Kondisinya Bahkan kalau berlubang Pun ditunjukkan dengan Real Begitu ya Jadi kita bisa bilang Nanti di Kalau penelitian naskah itu Harus ada Nanti di tahap Berikutnya Setelah inventarisasi Itu kan ada Mendeskripsikan ya Deskripsi manuskrip Nanti Anda bisa Deskripsikan manuskrip Ini berlubang Begitu ya Dan sebagainya Nah Bagaimana deskripsi naskah itu Bisa dibuat Itu dari Metadatanya Nah ini disini Ada data-data yang disini Identitasnya Naskah ini Didigitalisasi oleh Project Dreamsy Dengan nomor Sekian Ya di Kemudian Countrynya Berasal dari Indonesia Berasal dari Kuningan Jawa Barat Berasal dari Pemiliknya adalah Bapak I.I.M. Abdurrahim Ditulisnya dari kanan ke kiri Ya Current status Status manuskripnya ada di mana In situ Berarti dipegang oleh pemiliknya Subject matter Kategori keilmuannya apa Sufi Tentang Kasawuf Ditulisnya tahun berapa Rentang waktu tahun berapa Aksaranya Bahannya Ini Tribug paper Atau Kertas kulit kayu Kalau Disini kita mengenalnya Dengan kertas galuang Ada watermarknya Tidak Ada kantermaknya Tidak Nah nanti Kita belajar Watermark Kantermak Itu Di semester depan Ada mata kuliah Kodikologi Dijilid atau tidak Gitu ya Dan sebagainya Kemudian Ukurannya Sampai ukurannya Dijelaskan Ya Sampai ukurannya Dijelaskan Jadi kita bisa Membayangkan Manuskripnya sebesar apa Begitu ya Setebal apa 206 pages Alaman Bahkan sampai Description of Manuskrip Kontennya Isinya tentang Apa saja Oh ini Berisi tentang Konsep Martabat 7 Di dalam Tasawuf Ya ada Ahadiyah Wahdah Wahidiyah Alam Arodhan Sebagainya Nah Kemudian juga Ada catatan Tentu Ini ada Tentang kepemilikan Ikilah kitabe Bagus Nur Salim Ninggarawangi Maksudnya Ini bahasa Jawa ya Ini ada artinya Dalam bahasa Inggris This is owned by Bagus Nur Salim Ninggarawangi Bumi In the district Emergence of Ninggarawangi Naskah ini milik Bagus Nur Salim Nah baru Ini yang ingin saya Sampaikan bahwa Teman-teman harus Membedakan antara Naskah dengan Teks ya Kalau naskah itu Bundelnya Ya Fisiknya Nah kalau Teks itu isinya Nah Jadi Dalam satu Bundel ya Dalam satu Jili dan manuskrip Itu kadang-kadang Terdapat Beberapa Jenis Teks Beberapa judul Nah ini Contohnya Dinaskah ini Dinaskah ini Ada beberapa judul Ada judulnya Kitab Tufa'al Mursalah Ilaruhin Nabi Ini kitab Karangan Muhammad bin Fadullah Al-Burhan Furi Ya seorang Ulama dari India Kemudian ini Ada judul yang kedua Ada tentang Sifat Jamal Dan Jalal Ya Nah jadi nanti Kalian cuma bisa Boleh meneliti Pak saya Mau meneliti Item ketiga Boleh gak Judul Manan Vidikri Vidikrisayin Menistilah hati Ahlil Irfan Nah itu boleh saja Jadi dalam Disini ada lima Lebih ternyata Ada sembilan judul Ini bisa buat Sembilan orang nih Naskah ini Buat penelitian Sembilan orang Gitu ya Nah ini Adalah Contoh manuskrip Koleksi Dari Dreamsy Digital Repository Of Indangered And Affected Manuskrip In South East Asia Gitu ya Oke Oke Kita lanjut ya Nah yang kedua Saya Masih ingin Dari Ini Naskah-Naskah Indonesia Yang dikelola oleh Luar negeri dulu Nah yang kedua Saya ingin Menunjukkan Manuskrip Digital Terutama yang dari Indonesia Yang disimpan Yang pernah Didigitalisasi Kalau disimpannya Pasti di tempat Ini ya Di tempat Pemiliknya Jadi naskah aslinya itu Masih disimpan oleh Pemiliknya Ya Nah saya ingin Menunjukkan Ya Naskah yang Indonesia yang sudah Didigitalisasi Oleh Sebuah proyek Namanya Indangered Archive Program Nah kita masuk dulu ke website Oke Kita close Nah Disini Alamat website-nya itu IEP IEP E-A-P Dot B-L Dot U-K Ya Klik Nah ini adalah Sebuah program Digitalisasi Benda-benda Bersejarah Yang dilakukan oleh The British Library Di London Ya Nah Ada banyak Ada sekitar Nanti kita lihat Ada beberapa Puluh Program Digitalisasi Yang pernah dilakukan Disponsori oleh Program ini Yang diselenggarakan Untuk mendigitalisasi Manusri-manusri Di Indonesia Nah Dimana kita bisa Menemukan hasilnya Jadi enak ya Orang lain yang melakukan Digitalisasi Kelapangan Belusukan Gitu ya Kita tinggal menikmati saja Ini Keunggulan di era Teknologi Zaman sekarang Oke Nah Caranya Setelah masuk Di website ini Ya EAP.bel.uk Kita bisa masuk Ke sini Explore the archives Ya Klik Jadi Ini juga bisa Dilihat nanti ya Jadi kalau meneliti Apa itu EAP Nah ini ada About the program Grant Nah ini bisa Dihelusuri ya Nanti kalau Sudah Penelitian Nah jadi Klik Explore the archives Ya Baru disini Ini disebelah Kiri Ini banyak sekali Pilihan-pilihan Sortiran Kita mau Sortir dari Proyeknya Koleksinya File-nya ada 125 ribu Ya Kemudian Tipenya Fotografi Newspaper Manuskrip Ya manuskrip 30 ribu Manuskrip Ya Kemudian Atau dari tempatnya Atau dari bahasanya Pak Saya pengen Meneliti Naskan-naskan Berbahasa Arab Nih ada 17 ribu Manuskrip Silahkan Coba 17 ribu Ya Jadi Kalau ada yang Nanya Pak Nanti kalau Manuskripnya Habis Filologi punah Ini aja Nggak habis-habis 17 ribu Ya Atau bisa kita Sortir dari Tadi bahasa Atau skrip Aksaranya Nah Kalau saya langsung Kesini Yang di Indonesia Saya ingin mengenalkan Indonesia Karena Kita kan cinta Manuskrip Nusantara Nah ini Jadi proyek country Kita cek Kita cari Indonesia Kita lihat ada Berapa proyek Ada 18 proyek Digitalisasi Manuskrip Indonesia Yang pernah Disponsori oleh Program IEP Kita klik coba Nah ini Ada 18 Kita lihat Nah Ada di Minangkabau Ya Di Cirebon Di Paseban Paseban itu Di Kuningan Jawa Barat Kemudian Ada di Aceh Di Aceh juga Di Pidi Kemudian di Sumatera Barat Kemudian Di Ini Lontar Ini di Lombok In Bali In Lombok Ada di Bima Bima itu Ini Ini adalah Manuskrip dari Kerajaan Bima Di Nusa Tenggara Barat Dan ini Naskap pesantren Nah ini cocok banget Buat kalian yang Para santri MIPES MIPES itu Manuskrip Islam Pesantren Ini proyek yang Paling pertama Di Indonesia Yang disponsori oleh Program ini Dan lain sebagainya Jawa Yang suka Aksara Jawa Yang Ambon Ini naskah Islam Ambon Ini gak perlu Ke Ambon Kita Nah Oke Saya ingin menunjukkan Disini MIPES Misalnya Klik Program MIPES Nah disini Ada proyek Detilnya Dikasih tahu Siapa yang Memimpin proyek ini Bapak Dr. Amik Ahyad Ini dosen Iwin Surabaya Filolog dari Iwin Surabaya Nah begitu Ini Didanai Berapa Berapa Ero 41.000 Ero Sekitar berapa 100 juta Silahkan dicek Nah ini Termasuk Ini deskripsinya Ya Deskripsinya Program MIPES ini Mendigitalisasi manus-manuskrip Yang di pesantren ini Manuskrip mana saja Ini disebutkan Ya Disebutkan Tempat-tempatnya Mana ya Nah ini This major project Will be conducted In three Pondok pesantren Coba ada gak pesantren Yang alumni kalian nih Ini pesantren di Jawa Timur ya Tiga pesantren di Jawa Timur Di Tuban Itu ada pesantren Langitan Yang terkenal Itu Dan di Lamongan ada pesantren Karabiatuk Tolabah Dan ada pesantren Tegalsari Ponorogo Nah dari tiga pesantren ini Dihasilkan 315 manuskrip Bisa menghasilkan 315 skripsi Berbahasa Arab Ya Coba Tinggal di klik Disini Baru kelihatan judulnya Ya Belum Belum ke judul ternyata Nah ini di Di tiga pesantren Ini di pesantren Langitan Ini Tarbiatuk Tolabah Ini Tegal Sari Jepis Ponorogo Ya Tinggal di klik Nah ini Ke bawah sudah mulai rinci Judulnya Kita misalkan lihat Ingin melihat Manuskrip yang ada di Pesantren Tarbiatuk Tolabah Misalnya Di Lamongan Klik Tadi ya Kemudian klik View archive From this collection Nah Ada 72 manuskrip Ini judulnya Silahkan Nah ini Naskah-naskah yang Sangat populer Sekali di pesantren Kalau Naskah-naskah ini Ada yang belum pernah Diteliti orang Itu peluang Buat Kita semua Ya Nah Um Datul Ansab Al-Anbiya Ya Nah ini As-Sanusi Tentang Taufid Ya Nah kita klik Coba As-Sanusi Ya Nah ini Ada Penjelasannya Disini Kita lihat Dibuatnya sekitar Abad ke-18 Sampai 20 Aksaranya Arab Ya Nah dan sebagian Nah bagaimana kita bisa Membacanya Nah disini View images From this file Jadi Naskah-naskah ini Biasanya Termasukkan Dreamsy tadi ya Itu tidak bisa Di download Karena untuk melindungi Hak kekayaan Intelektualnya Jadi kalian Kalau mau meneliti Tinggal Mengunjungi website ini Tinggal di bookmark saja Nah ini Nah ini Kelihatan real sekali Di zoom Tidak pecah Ya luar biasa Ya Ini Fakul Mubin Bisharti Umil Barohin Ya Umil Barohin Sangat Populer sekali ya Nah Baru ini ada Halaman 2 Ya 3 Ya Jadi ini bisa next Kanan kiri ya Nah ini Di zoom Sangat Jelas sekali Tolas Syekh Al-Fakih Al-Imam Al-Alim Al-Alama Al-Wali Soleh Ya dan sebagainya Terus Sudah ini tinggal Maakses saja Tinggal menumbuhkan Kemauan kita Mau meneliti ini Atau tidak Ya sesuai dengan Bebas Tidak hanya Filologi Teman-teman Mau mengkaji dalam Bidang sejarah Bidang sastra Linguistik Pasti mau Meneliti Linguistiknya saja Tapi Linguistiknya Melihat dari manuskrip Boleh Boleh banget Berarti Metode Filologinya Bisa dilewat Tidak perlu dilakukan Gitu Ya Oke Nah itu Ada pertanyaan Sampai sini Ada Pak Ya silahkan Disini bertanya Pak Tadi Terkait beberapa Website yang sudah Dipaparkan Itu ada Perbedaan Tidak Pak Misalnya Untuk mahasiswa Lebih mudah Misalnya Di website ini Atau Dari segi Kemudahannya Gitu Pak Atau Dari segi Kekhasan Ininya Pak Apa Isi daripada Website tersebutnya Gitu Untuk yang lebih Cocok Untuk PSA Gitu Di website Mana Kemudian Di Dreamsy kan Tadi ada Beberapa Wilayah Di Indonesia Ya Pak Dan Masih sedikit Gitu ya Pak Berarti masih Banyak ya Pak Di Indonesia Yang belum Disentuh Begitu Pak Itu Wadah Udah Dua ribu Tapi Di wilayahnya Masih Ini Pak Masih sedikit Iya Pak Terima kasih Pak Iya Pertama Website mana Pak Yang paling Direkomendasikan Ini saya pilihkan Website yang Paling direkomendasikan Ini Saya sudah pilihkan Dari beberapa Website yang ada Gitu ya Jadi saya sudah Memberikan shortcut Buat kalian semua Silahkan Menumbuhkan Kemauan saja Nah kemudian Yang kedua Iya Manusir Kita ini Melimpah Melimpah Anda bisa Bayangkan Coba Kalau Dalam Satu Kelas Ini Imajinasi Karena Menurut Profesor Oman Fatur Rahman Filologi Itu kan Membayangkan Masa lalu Coba Anda Membayangkan Masa lalu Sekarang Di grup Ini Ada 62 Orang 62 Orang Kalau Satu Orang Punya Satu Buku Berarti Sudah ada Berapa Buku 62 Buku Betul Sekarang Satu semester Ini Berapa Mata Kuliah Contoh Lima Misalnya 62 Dikali Lima Sudah Berapa Ratus Dikali Kalian Kuliah Berapa Semester 7 Semester Yang efektif Dikali Saja Sudah Berapa Dari Kelas Ini Saja Belum Dari Baru Dari Dua Kelas Ini Belum Dari Satu Angkatan Kalian Belum Dari Satu Jurusan Belum Dari Satu Fakultas Satu Universitas Itu Baru Satu Universitas Sudah Berapa 100 Ribu Baru Dalam Satu Periode Itu Bayangkan Dikali Berapa Tahun Dikali Berapa Hari Berapa Tahun Itu Manuskrip Kita Kaya Sekali Jadi Ya Saya Tidak Pernah Membayangkan Filologi Akan Mati Kecuali Kemudian Kita Terus Punya Kemauan Untuk Melestarikan Dan sebagainya Oke Saya lanjutkan ya Nah Tadi dari luar negeri Sekarang kita pulang dulu Ke Indonesia Oke Oke Sekarang saya ingin Menunjukkan Koleksi Manuskrip Digital Yang ada Di Indonesia Dimana tempat Di Indonesia Lembaga di Indonesia Yang paling banyak Menyimpan Naskah Itu Di Perpustaka Nasional Disana Mereka Menyimpan Sekitar 13.000 Manuskrip Dalam Berbagai Bahasa Yang Arab Itu Ada Sekitar 1000 Manuskrip 1000 Ya Luar Biasa Silahkan Yuk Kita Lihat Ini Perpustaka Nasional Itu Sudah Menyediakannya Dalam Bentuk Ini Sebentar Perpustaka Nasional Sudah Menyediakannya Dalam Bentuk Ada Website Khusus Mereka Membuat Sebuah Website Namanya Kastara Kastara Kita Lihat Kastara Kastara Kastara.perpusnas.gore.id Silahkan Ini Boleh Kalau langsung Dipraktekan Ya Siapa Tahu Ada yang Menarik Tandain Jadi Bahan Penelitian Skripsi Kastara.perpusnas.gore.id Apa itu Kastara Nah Kastara itu Adalah Singkatan dari Kazana Pustaka Nusantara Di sini Nah Di sini Tidak hanya manuskrip Menyimpannya Naskah kuno Manuskrip Buku langka Jadi Kalau kalian Mau nyari Buku-buku langka Referensi Di sini Sini aja Nyari buku E-book Download Foto-foto kuno Zaman dulu Ya Atau yang lain Gitu ya Jadi Kita semua Hidup di era digital Jangan sampai Kemudian kita malas Untuk Menelusuri Sumber-sumber yang ada Semua yang sudah Melimpa Tersedia Di depan mata Oke Karena kita Filologi Fokusnya Naskah kuno Kita klik Naskah kuno Ya Nah Di sini Sebetulnya ada Bisa langsung Menelusuri Judulnya Ya Di Ini disortir Berdasarkan naskah kuno Ya Petak Juga ada Judulnya Pengarang Tahun terbit Atau Dan sebagainya Ya Nah Di sini ada 1.437 Dari 13.000 Jadi Bisa dibayangkan Masih ada Sekitar 12.000 Yang belum digitalisasi Bagaimana Pak Memang akses Yang belum Didigitalisasi Ya Anda perlu Perpustaka nasional Silahkan Ya Pustaka nasional Sudah tersedia Anda bisa memegang Naskahnya Ya Tapi kalau Sudah digitalisasi Biasanya mereka akan Merekomendasikan Untuk Mengaksesnya Secara digital Supaya tidak Sering dipegang Nah ini Berbagai bahasa Ini kitab tip Tentang perobatan Ya Ini hikayat Menak Primbon Tuh Ya Yang suka primbon Gajah Mada Kabar kiamat Ya Apa aja ada Di manuskrip Ya Nasihatul mulu Nih Kalau yang ingin Memberi nasihat Kepada pemimpin Ya Itu Pemimpin Calon pemimpin Baca ini nih Nasihatul mulu Ya Kitab Pemimpinan Di zaman dulu Sarah nasihatul mulu Sarah aja Ibn Kholb Nah Kemudian ada apa lagi Ada Misalnya Ini Al-Ghoyah Al-Quswafi Kalimatis Sawah Wataqwa Nah coba kita lihat Kita intip Nah Bagaimana caranya Nah Memang Tadi Kalau Dreamsy kan Informasinya kan Selain gambar digital Cukup banyak ya Nah Memang punya Karakteristik Masing-masing ya Tidak semua website Website Menyediakan Masih digital Itu menyediakan Informasi tentang Manuskripnya Secara detail juga Jadi memang kita Harus Berusaha keras Kalau menemukan Tapi tidak Menemukan banyak Informasi ya Harus cari Alternatif lain Supaya dapat Informasinya Nah ini Informasi yang ada Juga Suma segini ya Naskahnya cukup tebal 459 halaman Nah ini ada Kodenya Kode manuskripnya A125 Ya Nah ini Konten digitalnya Lihat PDF Atau flipbook Kalau PDF Ini berarti bisa Di-download PDF Ya Di-download Ya Nah saya coba Download ya Sambil tunggu ya Nah Kalau teman-teman Ah Garang kali saya nyesal Udah download Ini tapi Kemudian naskahnya Kurang menarik Yaudah ini Flipbook Jadi kita seperti Membaca buku Gitu ya Nah ini sedang Proses ya Yang ini juga Sedang Download Oke Nah ini PDF Ini versi flipbooknya Jadi kita bisa seperti Membayangkan Sedang membaca Bukunya Nah ini Teknologi terobosan Yang Baik dari Pemerintah kita Perpustakaan Sudah banyak Terobosan Bahkan Kalau teman-teman Ke Perpustakaan Nasional itu Kalau masuk Liftnya Sudah ada Suasana manuskrip Di dalam lift Gitu ya Itu salah satu Cara untuk Mengenalkan Identitas kita Nah ini Masih Loading Sambil loading Ada yang ingin Bertanya Silahkan Nah ini Lumayan juga Besar Karena Kenapa Profilenya besar Karena Manuskrip itu Di manuskrip Digital itu Difoto dengan Kualitas tinggi Kameranya saja Itu Menggunakan Kalau Saya kebetulan Di program Dreamsy Itu Menggunakan Kamera DSLR Canon EOS 6D Yang terbaru Jadi Satu foto Itu bisa Menghasilkan Satu foto Saja Itu Menghasilkan 30 MB 30 MB Ya Satu foto Kalau ada 500 halaman Berarti Berapa giga Satu manuskrip Makanya Biasanya Yang di upload Yang sudah Dikompres Berapa persen Tetap Berapa persen Dari Sekian 10 MB Tetap saja Besar Oke Nah Ini Versi Download Jadi Ini bisa Kalian buka Tanpa Jaringan internet Jadi cuma Sekali Ini Dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Wasamaitu Aydon Kostusabil Ilatauki Dilhak Dilwakil Ya Seh Abdul Mukhidin Abdul Mukhidin Ibn Sheikh Abdul Syakur Nah Ini Nah Ini Kita belum Gak tahu Sudah diteliti Apa belum Saya cuma Menunjukkan Saja Selanjutnya Kalian nanti Cek sendiri Ini sudah Teliti Orang Atau Belum Nah 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 Ini Ini versi Clickbooknya Nah Oke Nah Membaca Buku Ya Real Kok bisa Di zoom Bisa Tuh Ya Tuh Oke Ini Adalah Dari Perpustakaan Nasional Produk Bangsa Kita Sendiri Oke Sampai Sini ada Pertanyaan Silahkan Saya apa Ingin bertanya Pak Ya Boleh Kan Kalau Misalkan Di Digital Itu kan Terbatas Sekali Pak Kita Enggak Enggak Ya Dikatakan Terbatas Kita Cuman Lihat Di Layar Dalam Satu Manuskrip Misalkan Kita bisa Mengetahui Manuskrip Itu Jamak Atau Manuskrip Tunggal Itu Gimana Pak Ya Bagus Sekali Pertanyaannya Jadi Misalkan Kalian Menelusuri Naskah Ada yang Menarik Saya Menarik Pak Untuk Meneliti Misalkan Naskah Tufar Rogibin Walaupun Sudah Deliti Banyak Orang Tufar Rogibin Tapi Saya Pengen Tau Tufar Rogibin Itu Saya Menemukan Yang pertama Itu Di Perpustaka Nasional Dimana Saya Bisa Menemukan Lagi Pak Nah Ini Ini Salah Inventarisasi Saya Sampaikan Ini Nanti Kalian Kalau Sudah Punya Judul Tufar Rogibin Misalnya Ingin Deliti Maka Tinggal Nanti Cari Website Website Yang Lain Itu Tinggal Fokus Nyari Tufar Rogibin Saja Kalau Ditemukan Berarti Nasional Jaman Tinggal Di Jadi Ini Makanya Menelusuri Dari Satu Website Yang Lain Atau Ada Cara Lain Itu Menelusuri Melalui Katalog Manuskrip Dan Sebagainya Itu Caranya Jadi Kalau Sudah Ketemu Satu Naskah Yang Menarik Itu Teman-teman Bisa Langsung Fokus Gitu Ya Bagaimana Batasan Untuk Kami Yang Kuliah S1 Untuk Skripsi Kami Menyarankan Kalau Teman-teman Yang Masih S1 Itu Meneliti Jangan Manuskrip Yang Tebal-tebal Jangan Terlalu Tebal Pak Saya Menemukan Manuskrip Bagus Meneliti Orang Tapi Ketebalannya 400 Jangan Nanti Skripsi Sama Manuskrip Tebalan Manuskrip Saya Biasanya Menerapkan Standar Paling Tidak Misalnya Naskahnya Itu Sekitar 30 Sampai 60 Halaman Itu Sudah Lumayan Jadi Cari Naskah Yang Tidak Hanya Menarik Tapi Jangan Terlalu Tebal Ini Untuk Teman-teman Yang Skripsi Kalau Nanti Sudah Disertasi Ya Bebas Aja Pak Saya Disertasinya Naskahnya 400 Halaman Silahkan Saja Itu Karena Kalau Sudah Disertasi Sudah Bukan Lagi Pemula Oke Gitu Saya Lanjutkan Lagi Tadi Perpustaka Nasional Sekarang Saya Ingin Lanjut Masih Di Dalam Negeri Pak Pemerintah Representasi Pemerintah Siapa Saja Yang Melestarikan Manuskrip Tidak Tidak Hanya Perpustaka Nasional Tapi Ada Satu Lembaga Lagi Yaitu Kementerian Agama Nah Kementerian Agama Juga Melakukan Program Digitalisasi Manuskrip Itu Dilakukan Oleh Dilakukan Oleh Puslitbank Pusat Penelitian Dan Pengembangan Lektur Dan Khasan Kektur Khasan Keagaman Dan Manajemen Organisasi Di Kementerian Agama Kantornya Di Jalan Tamrin Di Samping Bank Indonesia Nah Disitu Mereka Sering Terlibat Kelapangan Untuk Melakukan Pelestarian Dan Digitalisasi Naskah Dimana Kita Bisa Melihat Hasilnya Nah Ini Kita Share Screen Lagi Nah Ini Bisa Teman-teman Temukan Tolong Dicatat Link Link Supaya Tidak Lupa Bisa Masuk Ke Sini Lektur Lektur .kemenag .go .id Tambahin Slash Manuskrip Ya Enter Nah Disini Ini adalah Hasil-hasil Kegiatan Digitalisasi Yang dilakukan Oleh Kementerian Agama Dalam ini Puslitbang Lektur Dan Kajana Keagamaan Nah Ini Ini Nama Kegiatannya Jadi Bisa Kita Lihat Apa sih Kegiatan Ini Gitu Ya Nah Ini Bisa Memperkaya Penelitian Teman-teman Semua Nah Dimana Kita Bisa Meneliti Nah Ini Profil Kegiatan Profil Pemilik Naskah Bisa Dilihat Disini Nama-nama Pemiliknya Yang Menyimpannya Kemudian Ini Profil Kegiatannya Ya Bisa Dicek Kemudian Ini Timnya Siapa Saja Ya Nah Ini Timnya Siapa Saja Kemudian Ini Nah Baru Ini Koleksi Nah Dari Data Yang Ada Itu Baru Ada Dari 2013 Sampai 2017 Nah Ini Bisa Diklik Di Koleksinya Nah Disini Nanti Akan Muncul Seperti Ini Ya Kita Bisa Mencari Atau Bisa Pilih Tahun Atau Bisa Pilih Lokasi Pak Saya Orang Banten Pak Saya Pengen Meneliti Naskah Banten Ya Udah Langsung Pilih Lokasi Banten Cari Ada Berapa Ada 96 Manuskrip Dari Banten Luar Biasa Silahkan Coba Orang Banten Mana Ya Cimaung Ya 2013 Nah Dari Sini Klik Nah Langsung Ini Naskah Ini Judulnya Parukunan Dan Ajimat Wah Ajimat Ini Nah Ini Dijelaskan Nama Pemiliknya LKL LKL Ada Kode Tersendiri LKL Ini LKL Lukman Lubis Dipotret Oleh Pak Liktor Bahasanya Campuran Ada Arab Dan Jawanya 88 Halaman Ini Tidak Terlalu Tebal Kenapa Tidak Terlalu Tebal Karena 88 Halaman Dan Cuma 8 Baris Per Halamannya Aksaranya Arab Ukurannya Sekian Kertasnya Apa Ya Ini Deskripsinya Ya Jadi Nah Ini Ini Naskahnya Kalau Mau Kurang Ini Naskahnya Bisa Diklik Klik Nah Ini Akan Muncul Lagi Seperti Ini Akan Lebih Bahkan Bisa Di Rotet Juga Disini Bisa Diputer Puter Ini Mana Oke Sebentar Nah Ini Kita Bisa Lihat Naskahnya Naskahnya Bisa Kita Lihat Tuh Jadi Jadi Bisa Dizum Dengan Cara Diklik Naskahnya Dan Kalau Yang Ini Itu Menariknya Sama Seperti Yang Di Perusnah Nasional Bisa Di Cfs Cuma Memang Cfs Satu Per Satu 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 Beda Dengan Yang Perusnah Saya Langsung PDF Nah Ini Satu Per Satu Kualitasnya Seperti Ini Nah Itu Dari Koleksi Puslit Bank Lektur Dan Asana Keagamaan Nah Ini Kita Bisa Lihat Lagi Nah Yang Lebih Jelas Lagi Punika Kalimah Satu Satunggan Dan Sebagainya Ora Weruh Ing Kalimah Ing Satu Iku Ini Bahasa Jawa Ya Banten Bahasanya Jawa Ya Karena Sejak Dulu Memang Begitu Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Oke Nah Lanjut Ternyata Kementerian Agama Itu Tidak Hanya Puslit Bank Lektur Dan Asana Keagamaan Ada Juga Di Lajnah Pentas Kihan Al-Quran Ini Kantornya Di Taman Mini Ya Di Taman Mini Itu Ada Lajnah Pentas Al-Quran Yang Dia Itu Salah Satu Tugas Itu Adalah Berfungsi Untuk Memverifikasi Al-Quran Al-Quran Yang Diterbitkan Oleh Penerbit Yang Lain Al-Quran Itu Sebelum Diedarkan Itu Harus Mendapatkan Sertifikasi Dari Lajnah Pentas Al-Quran Nah Mereka Selain Itu Kerja Kegiatan Mereka Juga Adalah Melakukan Pelestarian Manuskrip Khusususnya Manuskrip Manuskrip Al-Quran Nah Ini Menarik Kita Coba Lihat Silahkan Dicatat Linknya Ya Nah SEA Mus'hat Jadi Ini SEA Itu South East Asia Ya Jadi Tidak Hanya Dari Indonesia South East ASEAN Dot Kemenag Dot Go Dot Id Jadi Ini Tidak Hanya Sekedar Manuskrip Manuskrip Mus'hat Al-Quran Dari Indonesia Tapi Juga Dari Asia Tenggara Kita Lihat Nih Websitenya Ciamik Sekali Ya Nah Ini Lihat Ini Yang Menarik Dari Manuskrip Al-Quran Itu Secara Tekstual Itu mungkin Tidak terlalu Menarik Ya Karena Memang Quran Dimana-mana Sama Isinya Tapi Yang Biasanya Menarik Itu Adalah Simbol Simbol Yang Ada Di Dalam Al-Quran Itu Sendiri Ya Nah Ini Seperti Ini Ada Hiasan Hiasan Di Pinggir Ini Namanya Iluminasi Ya Ini Salah Satu Ahlinya Adalah Dokter Anabel Tegalop Ahli Iluminasi Manuskrip Nusantara Nah Jadi Ada Ciri khas Nah Ini Testimon Testimoni Dari Prof. Oman Paturrahman Dr. Michael Marx Dr. Risul Rahman Dan Dr. Anabel Tegalop Nah Jadi Kalian Bisa Lihat Testimoninya Bagaimana Ketanggapan Para Ahli Terhadap Website Ini Nah Ini Jadi Ini Karena Fokusnya Tentang Sotis ASEAN Mushab Tentang Mushab Di Asia Tenggara Jadi Tidak Hanya Manuskrip Ini Ada Juga Data Tentang Manuskrip Cetakan Al-Quran Cetakan Al-Quran Digital Dan Al-Quran Dengan Huruf Braille Untuk Yang Saudara Kita Yang Tunanetra Yang Punya Keterbatasan Dalam Penglihatannya Nah Tapi Dalam Pertemuan Ini Video Kita Fokus Yang Manuskrip Kita Lihat Manuskrip Klik Lihat Nah Disini Tuh Manuskrip Al-Quran Dari Bali Nah Kehasannya Gimana Tinggal Klik Dari Bali Nah Seperti Apa Al-Quran Dari Bali Seperti Ini Ya Ini Bisa Diunduh Juga Ternyata Di Download Ya Ini Ini Karakteristiknya Nah Ini Nah Disini Seperti Di Ini Di Di IEP Tadi Ya Nah Ini Bisa Di Zoom Tuh Lihat Pewarnaannya Indah Sekali Coba Quran Mana Ini Pewarnanya Pakai Emas Bukan Hanya Berwarna Emas Memang Dibuat Dari Sepuhan Emas Juga Jadi Mahal Tuh Bagaimana Orang Zaman Dulu Dengan Keterbatasan Bisa Menulis Karya Yang Sangat Indah Sekali Hiasan Hiasannya Batik Batik Begitu Ya Bahkan Mungkin Ada Diantara Kalian Yang Suka Kaligrafi Dibulat Bulatin Teksnya Ini Dari Bali Contoh Akun Dari Bali Menarik Akun Dari Bali Yang Notabene Adalah Daerah Minoritas Ada Lagi Misalnya Kita Lihat Dari Padang Dari Mana Lagi Ini Dari Padang Hiasannya Bisa Bayangkan Bagaimana Rumitnya Membuat Hiasan Ini Ini Akan Cocok Buat Kalian Yang Melakukan Penelitian Kodikologi Apa Itu Kodikologi Selain Kalian Bisa Mengakses Video-video Yang Pernah Saya Buat Kodikologi Nanti Di semester Depan Kita Bisa Tahu Lebih Dalam Kodikologi Nah Ini Hiasan Hiasannya Bisa Dilihat Dari Aspek Seninya Filologi Dipadukan Dengan Ilmu Seni Dan Sebagainya Nah Ini Dari South East ASEAN Mushaf Di Kementerian Agama Oke Ada Pertanyaan Sini Oke Nah Selanjutnya Kita Keluar Negeri Lagi Kita Keluar Negeri Lagi Saya Ingin Ajak Teman-teman Semua Ke London Ke London Lagi Tadi Sudah Dari London Sekarang Kita Ke London Lagi Tapi Ini Bukan Di The British Library Tapi Di University Of London Tepatnya Di SOAS School Of Oriental And African Studies Di SOAS Di University Of London Kalau Di Faktas Adab Dan Human Neuro In Jakarta Itu Alumni SOAS Itu Ada Bapak Dr. Fuad Jabali Alumni SOAS University Of London Dari Jurusan Sejarah Peradaban Islam Coba Kita Lihat Di SOAS SOAS Di University Of London Bisa Dicek Disini Alamatnya Digital Nah Ini Sudah Ada Digital .soas .ac .uk Ya Tapi Tambahkan Tree Supaya Langsung Saya ingin Langsung Anda Ke Ini Ke Tempatnya Supaya Tidak Terlalu Banyak Klik Ini Tree Tambahkan Digital .soas .ac .uk Slash Tree Tree Pohon Klik Enter Nah Ini Kalau Teman-teman Lihat Di bawah Betulan Persis Satu Tahun Yang Lalu Saya Berkunjung Ke Sana Di SOAS Memang Luar Biasa Manuskrip Ada Berapa Ratus Manuskrip Kita Di SOAS Manuskrip Berasal Dari Indonesia Ada Di SOAS Dan Secara Keseluruhan Manuskrip Kita Yang Ada Di Inggris Raya Britania Raya Itu Ada 2000 Banyak Sekali Terutama Di SOAS Nah Ini Beberapa Di antaranya Sudah Online Nah Buat Yang Teman-teman Ingin Mengajak Manuskrip Arab Islam Ini Bisa Islamic Manuskrip Gallery Klik Saja Tapi Saya Ingin Mengajak Anda Ke Indonesia Dimana Indonesia Berada Nah Ini Region Afrika Kemudian Sentral Asia East Asia 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 Timur Europe Eropa Middle East Timur Tengah Kalau Naskah Arab Ini Melimpas Naskah Naskah Dari Saudi Arabia Yang Ada Di London Pasifik Australia South Asia Asia Selatan India Nepal Pakistan Nah South East Asia Dimana Disini Indonesia 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 Collection at SOAS University of London Klik Apa yang Terjadi Beberapa Manuskrip Yang ada Disini Nah Ini Naskah Bahasa Melayu Disini Ada Yang Arab Juga Banyak Ini Coba Kita Lihat Hikayat Miskin Contoh Manuskrip Hikayat Miskin Ini Tinggal Di Next Bisa Dilihat Naskahnya Seperti Ini Dan Di Zoom Juga Kualitasnya Tinggi Nah Tuh Ya Ini Sudah Maksimal Zoom Hikayat Maharaja Marakrama Hikayat Si Miskin Manuskrip Dari Melayu Kemudian Halaman Kosong Kosong Lagi Nah Nah Ini Bahasa Melayu Ini Bahasa Melayu Ini Hikayat Cerita Orang Dahulu Kala Firman Allah Nah Ini Bahasa Melayu Naskah Berbahasa Melayu Ini Dari Soas Dimana Pak Informasi Tentang Data Datanya Metadata Dan Sebagainya Nah Ini Ada Di menu Description Metadata Nah Ini Saya Description Nah Memang Tidak Banyak Informasi Yang Ada Mudah Mudahan Bisa Melihat Langsung Di Soas Di University Of London Bisa Langsung Pegang Langsung Nah Ini Ada Informasi Ini Menarik Informasi Ini Naskah Hikayat Si Miskin Ini Itu Punya Nama Lain Yaitu Hikayat Maharaja Marakrama Nah Dibeli Oleh Keegan Paul Nah Jadi Kalau Ada Sejarah Kepemilikannya Naskah Ini Tadi Dimiliki Oleh Orang Indonesia Lalu Dibeli Oleh Keegan Paul Pada Tanggal Pada Tahun 1842 Jadi Ada Datanya Kemudian Materialnya Pakai Kertas Eropa Kemudian Ukurannya Dan sebagainya Nah Ini Ada Juga Selain Ini Misalnya Mana Ya Ada 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 Ini 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 Namanya Pustaha Apa Itu Pustaha Pustaha Itu Manuskrip Yang Dimiliki Oleh Saudara Kita Di Batak Ya Ini Manuskrip Khas Batak Memang Ketika Dipoto Hasilnya Begini Nah Ini Pakai Aksara Batak Kalau Teman-teman Lihat Disini Ada Tulisannya Ini Marsden Ya Ini Dibeli oleh William Marsden Ya Kemudian Nah Ini Ini Aksaranya Sumatera Si Loading Nah Ini Aksara Ini Aksara Batak Luar Biasa Kayak Sekali Ya Jadi Orang Batak Punya Aksara Sendiri Ya Nah Ini Bentuknya Sebetulnya Tidak Begini Teman-teman Ya Pustaha Itu Bentuknya Tidak Begini Bentuknya Saya Beritahu Pustaha Pustaha Itu Buku Lipat Yang Dibuat Dari Kulit Kayu Nah Ini Buku Lipat Seperti Akordeon Jadi Manuskrip Ada yang Digulung Kalau Ini Dilipat Dari Kulit Kayu Nah Ini Pustaha Perpustas Banyak Nah Ini Biasanya Isinya Adalah Jampi Jampi Atau Apa Doa Doa Begitu Ya Ini Batak Manuskrip Oke Itu Dari Soas Dari University Of London Oke Ada Ada Pertanyaan Sampai Sini Apakah Ada Yang Merasa Ingin Melusurnya Lebih Dalam Ya Ada Pertanyaan Selanjutnya Saya Ingin Menunjukkan Anda Naskah Yang Ada Tadi kan Eropa Terus ya Eropa Indonesia Apa Emang Di Asia Nggak Ada Yang Juga Negara Di Asia Yang Juga Melakukan Program Pelestarian Manuskrip Salah Satunya Adalah Jepang Jepang Ya Apa Kita Lihat Jepang Melalui University Of Tokyo Itu Punya Program Namanya Ini Program Diver Nah Ini Koleksi Diver Nah Tempatan Bisa cek Di sini Diver Di Google Cari ya Diver Ini Alamatnya Agak Susah Diver University Of Tokyo Enter Nih Paling Atas University Of Tokyo Diver Collection Jadi Diver Itu Nama Seorang Profesor Profesor Tentang Kajian Keislaman Nah Ini Khusus Arabic Nah Ini Buat Teman-teman Yang Kuliah Di Bahasa Arab Ini Tentu Harta Karun Harta Karun Nah Ini Untuk Menelusurinya Ini Bisa Search Langsung Tadi Kalau Yang Sudah Punya Judul Bisa Dicari Di Sini Kalau Yang Belum Punya Pak Saya Pengen Lihat-lihat Pak Sampai Sampai Scroll Paling Bawah Nah Ini Bisa Ada Dua Pilihan Ada Di Scroll Untuk Melihat Judulnya Ada Melihat Pengarangi Pak Saya Pengen Melihat Manuskrip Karya-karyanya Sya'abdor Al-Singkel Ada Enggak Ya Cari Saja Disini Disini Atau Dari Judul Ini Bisa Dicari By Arabic Atau By Roman Alphabet Klik Coba By Arabic Nah Ini Ini Adalah Daftar Naskah Yang Tersedia Naskah Digital Semuanya Tuh Discroll Sampai Sekarang Belum Habis Luga Risalah Almufrodiya Ini Apa Risalah Almufrodiya Bukan Risalah Jomlo Bukan Jangan Jangan Iya Risalah Almufrodiya Risalah Jomlo Risalah Mu'jizah Fi Hakikotil Basmalah Fi Hakil Basmalah Bagaimana Cara mengaksesnya Pak Nah Ketika Anda Melihat-lihat Ini Wah Menarik Ada Risalah Mu'jizah Fi Hakil Basmalah Mu'jizah Daripada Kebenaran Basmalah Kita lihat Gimana bisa mengaksesnya Nah Ini Ada Ini Ada Dua kolom MS27 Dan 1085 Ini Manuskripnya Bundelnya Manuskripnya Kalau ini Tekstnya Jadi kadang-kadang Di dalam Satu Naskah Satu bundel Itu ada Beberapa judul Nah Kita bisa langsung Cek sini 1085 Tolong ingat-ingat 1085 Nah Disini Tadi berapa 1085 Nah Ini kita Lihat Tuh Nah 1085 Nah Ini ada Informasinya 1085 Itu Dikarang oleh Ibrahim bin Muhammad Kuzi Al-Qusairi Judulnya Ini Nah Ini informasi Memang Cuma Segini Nah Dimana Pak Manuskrip Digitalnya Tadi 1085 Berarti kita cari Disini 1085 Ya Disini Klik yang Berasara Jepangnya Kanjinya Klik Baru Naskah Digital Tuh Tinggal di Save as Disimpan Ya Next Next Ya Ini kualitasnya Tinggi Tuh Fabi Ayia La Irobi Kumatu Kajiban Nikmat Sekali Ya Jadi tinggal Kemudian Kita Mau atau Tidak Ya Untuk Ya Mau Memulai Untuk Melakukan Penelitian Jadi saya Kira Walaupun Teman-teman Masih Semester Lima Dimulai Dari Sekarang Karena Nanti Kalau sudah Semester Enam Tujuh Sudah Tidak Terasa Ya Kok Tau Semester Tujuh Saya Belum Punya Judul Apa-apa Ini Dari Sekarang Semester Lima Sudah Mulai Dicanangkan Makanya Saya Langsung Menunjukkan Pada Anda Mungkin Siapa Tau Ada Beberapa Dari Hasil Penelusuran Sambil Isang Begitu Wah Ini Kuota Besok Mau Habis Nih Kuota Masih Ada Tiga Giga Ya Diabisin Buat Scroll Cari Manuskrip Nah Jadi Itu Teman Teman Jadi Syarat Daripada Dari Meneliti Sebuah Manuskrip Itu Sama Dengan Disini Yang Lain Pastikan Manuskrip Yang Akan Kita Teliti Itu Belum Pernah Diteliti Orang Ya Kalau Manuskrip Sudah Pernah Diteliti Oleh Orang Lain Maka Sebaiknya Teman-teman Mengganti Manuskrip Ya Bagaimana Cara Kita Menelusuri Bahwa Manuskrip Sudah Diteliti Orang Lain Atau Belum Nah Ini Saya Ingin Menunjukkan Satu Satu Website Lagi Yang Terakhir Ya Yang Itu Dibuat Oleh Kami Di PPIM Jakarta Bekerja Sama Dengan Puskip Bank Lectur Dan Hasanah Keagamaan Ya Itu Kami Membuat Yang Namanya Tessaurus Of Indonesian Islamic Manuskrip Ya Ini Isinya Bukan Manuskrip Digital Tapi Berisi Tentang Peneliti Hasil Penelitian Yang Terkait Dengan Manuskrip Islam Di Musantara Kita Lihat Lihat Ini Temen Tuan Bisa Akses Ini Lektur Tadi Lektur . Kemenang . Go . Id Slash Kalau Tadi Kan Manuskrip Ya Sekarang Kan Naskah Slash Naskah Tuh Nah Ini Beda Dengan Yang Lain Disini Tidak Menyediakan Manuskrip Digital Tapi Menyediakan Informasi Naskah Ini Sudah Pernah Diteliti Orang Atau Belum Ya Misalnya Saya Mau cari Tanbih Misalnya Untuk Ingin Melihat Naskah Tanbih Al-Masih Misalnya Nah Ini Naskah Tanbih Al-Masih Itu Naskah Yang Karya Sheikh Abdurra'uf Singkel Dari Aceh Salah Satu Buru Tarekat Syatariah Nah Ini Informasinya Apa Tanbih Al-Masih Ini Judul Panjang Dikarang Oleh Siapa Siapakah Sheikh Abdurra'uf Singkel Itu Sheikh Abdur Al-Jawi Al-Fansuri Hidup Di Abad Ke 17 Di Aceh Kemudian Ini Bahasa Naskah Dan Sebagainya Nah Disini Informasinya Nah Research Ini Kalau Mau Tahu Naskah Sudah Diterit Orang Atau Belum Kalau Disininya Masih 0 Berarti Bisa Jadi Ini Tidak Mutlak Tidak Mutlak Kalau Disini 4 Kalau Disininya 0 Itu Bukan Berarti Naskah Belum Pernah Ditulis Sama Sekali Belum Tentu Jadi Harus Ada Website Alternatif Nah Ini Contoh Tanbi Al-Masih Itu Kalau Di Research Ada Empat Berarti Naskah Ini Sudah Pernah Diteliti Oleh Empat Orang Atau Empat Kali Setidaknya Mungkin Masih Banyak Yang lain Karena Website Ini Sudah Lama Tidak Dikembangkan Sudah Lama Jadi Tapi Lumayan Sebagai Data Awal Ini Naskah Tanbi Al-Masih Sudah Pernah Diteliti Oleh Samsul Bahri Profesor Menyaksikan Program Ngariksa Prof. Tuman Itu Sekarang Sedang Ngaji Tanbi Al-Masih Jadi Kalau Yang Tertarik Silahkan Untuk Di Channel Ngariksa Ngariksa Yang Diampu Oleh Prof. Oman Fatur Rahman Oke Saya Kira Itu